10 hari jelang lebaran, Dinas Binamarga, Kepupatan Bandung masih memperbaiki 44 ruas jalan rusak yang akan digunakan sebagai jalur alternatif mudik lebaran. Banyaknya penerangan jalan umum yang rusak juga menjadi kendala di lapangan. Meski diprediksi akan rampung 10 hari jelang lebaran, namun perbaikan jalan alternatif mudik selatan masih dilakukan. Terutama di jalur selatan menuju kota Garut dari arah Ceparai Majalaya hingga Cijapati. Akibat hanya separuh badan jalan yang bisa dipergunakan, jalur alternatif menghubung kota Bandung dan Kepupatan Bandung ini sering terjadi kemacetan yang cukup panjang. Hingga saat ini Dinas Binamarga, Kepupatan Bandung masih memperbaiki 44 titik ruas jalan rusak dengan total panjang 260 km. Selain itu banyaknya penerangan jalan umum atau PJU yang rusak, terutama di kawasan Cilenyi yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari arah Garut dan Tasik Malaya menuju kota Bandung dan Jakarta akan menjadi kendala. Yang memang mengalami kerusakan, tapi untuk jalur mudik itu apalagi nasional kita akan perbaiki semuanya termasuk PJU. Sekarang banyak PJU-PJU yang posisinya harus diperbaiki, kita perbaiki. Perbaikan jalur alternatif serta pemasangan penerangan jalan umum. Bagi para pemudik yang menghindari kemacetan di jalur selatan Nagrek, ditargetkan akan rampung tujuh hari jelang lebaran. Adi Rianto melaporkan untuk NET.